Sebelum saya ke Pak Hiyar Salmi untuk melihat teknis dari persidangan membuktikan seorang bersalah atau tidak, mungkin kita harus kembali lagi ke diri kita bahwa ini kasus kita harus menempatkan kepada empati kita. Mbak Hanifah Hasna, ada keluarga korban yang saat ini menanti keadilan yang belum pol sebenarnya, karena ada DPU yang sekarang masih bisa hidup normal, tidak dihukum dari perbuatannya. Ada kasus kenakalan remaja, pemerkosaan yang sulit dibuktikan, bagaimana Mbak Hanifah? Baik, sebetulnya ini mirah sekali ya Mbak ya, apalagi kita lihat ini korbannya adalah perempuan, di mana beberapa bulan ini semua korban perempuan dari yang kita bahas kemarin, yang dari koper dan lain-lain itu, ini kan femisida, jadi kejahatan kepada perempuan, di mana perempuan itu menjadi pribadi yang sangat lemah dan mereka menganggap layak untuk menjadi korban. Nah ini banyak sekali yang harus kita fokuskan atas perkosaannya. Kenapa anak-anak masih kecil, masih remaja bisa pergi dengan bebas, sehingga kalau kita mau ngomong nih ya, kalau kita ngomong ke orang tua zaman sekarang ya, kenapa mereka bisa merelakan anaknya bebas keluar malam gitu ya, dengan seseorang yang kita tidak tahu orang itu sampai sejauh mana dia bisa melindungi dia, dan yang langsung ke jalan di mana jalan itu adalah tempatnya kejahatan. Ini yang harus kita perhatikan, jadi untuk orang tua yang sekarang ini melihat kasus ini, alangkah indahnya kalau kita itu sekarang sudah mulai aware dengan kasus-kasus seperti ini, karena remaja saat ini itu kejahatannya sudah luar biasa, ini sudah memperkosa juga membunuh, artinya moralnya sudah ada. Kemana moral itu pergi? Apakah karena di sekolah tidak diajarkan, atau orang tua sendiri yang tidak mengajarkan ini? Atau justru masyarakat abai, kontrol sosial yang tidak ada, dan menganggap bahwa ini adalah masalah-masalah yang biasa, sehingga di kemudian hari persoalan-persoalan seperti ini, kejahatan-kejahatan ini akan terus berulang, dan menganggap bahwa ini adalah persoalan yang sangat-sangat biasa, jadi yang disalahkan bukan lagi pelaku, tapi korban pun bisa disalahkan. Ini yang membuat kita menjadi harus waspadai lagi. Pak Hiar, kita ingin ini objektif, jangan subjektif, tidak menyudutkan satu institusi, baik kejaksaan, polri, atau pengadilan. Untuk membuktikan atau membuat orang dari tidak bersalah menjadi bersalah itu mungkin sulit, karena prosesnya itu berlapis, dan membuat BAP di kepolisian, di kejaksaan, hingga kemudian pengadilan. Kalau Pak Jogi mengatakan bahwa klien mereka tidak bersalah, tapi bisa dihukum, ini bagaimana kemudian melihatnya, Pak? Ini di dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materialnya. Ini saatnya, kalau benar Pak Jogi ada bukti, ini PK upaya hukumnya. Ungkap siapa yang melakukan pembunuhan, siapa yang melakukan pemerkosaan. Tentang pemerkosaan ini kita kenal dengan delik yang tertinggal. Kalaulah kiranya yang terpidana saat sekarang ikut melakukan di situ, dia tetap bisa disidangkan lagi. Atau ada orang lain yang melakukan, dia tetap disidangkan. Ini delik tertinggal yang diatur dalam pasal 71 KUHP kita. Ini tetap, ancaman pidananya kalau ini belum orang-orang yang terdahulu itu melakukan pidana, terhadap yang dia melakukan pembunuhan, nanti akan dijatuhkan ancaman yang terberat. Sekarang seumur hidup, terbuka kemungkinan pidana mati nanti. Karena 340 adalah pidana mati. Yang pasti, ungkap semua. Apakah ini ada rekayasa, atau ini memang dia yang pelakunya, atau orang lain yang ini kan. Ini yang kita harap, ungkap semuanya. Ini saatnya menurut saya, pihak penegak hukum bahwa, apa namanya, mengangkat lebih lagi citra mereka, bahwa kita memang negara hukum. Selama ini kan caca beberapa, hampir satu tahun kita banyak bicara masalah politik. Ini saatnya momentum, menurut saya, masalah hukum, pidana. Ini kita tegakkan lagi melalui kasus ini. Jangan menghukum orang yang gak bersalah. Jangan mebebaskan orang yang gak bersalah. Baik. Pak Jogi, sekarang saya minta pendapat Pak Jogi mengatakan bahwa klien Anda tidak bersalah, mulai dari kepolisian, hingga kejaksaan, bahkan juga pengadilan. Itukah ada proses yang bertahap? Ibaratnya tidak mungkin institusi tersebut salah menangkap orang, karena ada konfrontasi tersangka di sana, ada penjabaran alat bukti, dan juga hal-hal lainnya. Ini bagaimana Pak? Apakah jangan-jangan klien Anda sampai akhir persidangan memang tidak mengaku bersalah melakukannya begitu Pak? Baik, terima kasih. Saya sedikit agak bicara ilmiah dulu karena saya juga seorang dosen. Di dalam ruang gelungkit pembuktian hukum pidana harus diawali dengan penyelidikan. Artinya di dalam penyelidikan itu ada, adakah aktu serius menuju mensrianya? Itu yang harus dilakukan dulu. Supaya nanti ada proses pembuktian selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam proses ini, orang tua dari Pak Alam Arum Eki hanya mendapatkan dua keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari anak muda yang bernama Aib dan saudara, apa itu? Yang tidak pernah hadir di dalam ruang persidangan, walaupun sudah diundang berkali-kali, dan ini menjadi pertanyaan siapa yang menyembunyikan ini? Siapa yang menyembunyikan? Dan seharusnya kalau dia memberikan informasi tentang anak muda di sana duduk-duduk, kaitan duduk-duduk. Pak Jogi? Iya, Pak Jogi mohon maaf ini audionya sedikit terhambat. Boleh di-check lagi audionya Pak Jogi? Baik, sedikit terputus. Saya mungkin ingin ke Mbak Putri, apakah Mbak Putri masih tersambung dengan saya di sini? Mbak Putri? Juga tampaknya. Baik, Mbak Putri, sebenarnya Mbak Putri ini bersama dengan tim pastinya, ada tidak dalam persidangan tersebut? Dan mungkin apa pendapat Mbak Putri ketika sampai dengan akhir, kemungkinan klien dari Pak Jogi ini tidak mengaku melakukan perbuatannya? Saya kan memang dan tim tidak mendampingi saat itu ya Mbak. Saat itu memang kami tidak mendampingi. Nah, tapi ada satu pertanyaan saya. Kalau di fakta persidangan itu kan sah-sah saja mau dia mengakui atau tidak. Ya kan, karena yang dikejarkan bukan pengakuan Mbak. Tapi kan pembuktian di pengadilan itu. Jadi kalau seandainya memang di fakta persidangan itu tidak ada alat bukti, saksi dan unsurnya tidak terpenuh, ya harusnya majlis hakim tidak melakukan pemutusan yang sekarang sudah terjadi. Ini yang kami memang tidak tahu bagaimana waktu fakta persidangannya. Jadi tidak bisa berbicara lebih. Tapi yang namanya persidangan, tentunya majlis hakim bisa memutuskan. Itu kan berdasarkan fakta, alat bukti, saksi, dan lain sebagainya yang memang mengarah dan membuktikan pelaku itu benar-benar bersalah. Tapi Pak Jogi tadi kan menyatakan bahwa kliennya tidak mengaku dan sampai putusan tidak mengakui perbuatannya. Yaitu ya siapapun namanya orang yang bersalah, biasanya memang rata-rata tidak mau mengaku Mbak. Tapi itu tadi, kita kembalikan kepada majlis ya, penuntut umum yang mengetahui fakta-fakta persidangannya Mbak. Kami tidak bisa berkomentar banyak saat ini. Oke, Pak Jogi boleh berikan komentar. Mbak Putri, kuasa hukum dari keluarga mengatakan ya pelaku memang tidak akan pernah mengaku perbuatannya. Tapi apakah Pak Jogi juga meragukan bahwa hakim ini kan sudah memfonis. Itu artinya bahwa dari saksi, dari bukti-bukti, ini sudah mendukung bahwa pelaku memang benar melakukan perbuatannya. Bagaimana Pak Jogi? Pak Jogi boleh dijawab? Ya, baik. Pertanyaan tersebut nanti akan saya tanyakan pemirsa kepada Pak Jogi. Ini menjadi penting Anda mendengarnya. Sesaat lagi kami akan kembali.